Pementasan Tari Kontemporer Pertunjukan ini diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memberi ruang bagi penyandang tunarungu agar mendapat kepercayaan diri dan memiliki daya kreatif dalam konteks tari. Ide saya adalah selama 6 bulan ini kami akan melakukan pelatihan intens dan pertunjukan. Kenapa? Karena pertama untuk membuat atau untuk memupuk proses confidence, kepercayaan diri. Itu yang saya temukan tidak begitu kuat untuk teman-teman tunarungu. Kenapa? Mungkin dari sosial masyarakat dan keterasingan terhadap ilmu pengatuan dan knowledge itu sendiri, awareness itu yang menurut saya. Inspirasi pembintasan tari kontemporer ini diperoleh saat mengunjungi desa Bengkale di Kabupaten Buleleng. Di desa itu, Tebo menjumpai fakta bahwa anak-anak penyandang tunarungu belum sepenuhnya mendapat pendidikan yang baik. Melalui pembintasan tari ini, masyarakat diajak lebih peka dan memberi perhatian kepada anak-anak penyandang disabilitas. Ternyata edukasi yang ada di sana juga memperhatinkan menurut saya. Lalu ditambahnya pengajar-pengajar yang berkompeten dan pengajar yang mumpuni, yang bisa berkomunikasi dengan bahasa language dan memiliki psikologis yang baik untuk menghadapi anak-anak yang ada di sana. Nah, dari situlah saya melihat potensi, saya bekerja sama dengan mereka, mengumpulkan anak-anak, saya mendapatkan tujuh anak dan akhirnya kita bisa proses dalam satu bulan membuat sebuah pertunjukan tari kontemporer yang seperti yang kita saksikan tadi. Pembintasan yang didukung lima penyandang disabilitas dari Bali Deep Community ini, Tebo Aumbara mampu memadukan eksplorasi dalam bentuk gerak tari, musik, puisi, dan multimedia. Pembintasan tari kontemporer di Balai Banjar Bali Global Sangkara Resto Sanur merupakan yang kedua kalinya. Dalam waktu dekat, Tebo Aumbara berencana menggelar pertunjukan serupa di Art Center Denpasar.